Polisi bersama warga menangkap dua pelaku pencurian mobil di Solok, Sumatera Barat. Bahkan salah satu pelaku adalah seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Briptu. Aksi kejar-kejaran aparat kepolisian Ponsekubung bersama warga menguarnai penangkapan dua pelaku pencurian mobil di daerah lain kota Solok, Sumatera Barat. Dua orang tersangka adalah seorang rasidivis kasus narkoba dan seorang anggota polisi berpangkat Briptu. Keduanya berhasil ditangkap di area persawahan, bahkan tersangka sempat diamuk masa sebelum akhirnya diamankan. Aksi pencurian dapat diketahui ketika korban, yang merupakan pemilik mobil memergoki mobil miliknya melintas, dan langsung meneriaki maling hingga mengundang perhatian warga lainnya. Kini pihak kepolisian Pores Arosuka, Kabupaten Solok, masih mendalami kasus pencurian dengan melakukan proses pengembangan lebih lanjut. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sundandar, Ainyi Sunlaporkan.